Ipemirsa, pengusaha ekspor hasil laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluhkan sulitnya mencari es balok sebagai pendingin ikan. Produksi es balok terkendala dengan kurangnya ketersediaannya pasokan listrik. Pengusaha ekspor hasil laut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengeluhkan sulitnya mencari es balok sebagai pendingin ikan. Produksi es balok yang ada saat ini tidak mampu memenuhi kebutuhan baik untuk kapal nelayan maupun usaha eksportir. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya ada 4 pabrik es balok yang berproduksi, 3 diantaranya terdapat di Kecamatan Nipah Panjang. Sementara ada ratusan nelayan di 4 kecamatan yang pasokan esnya harus dipenuhi, yakni nelayan di Kecamatan Nipah Panjang, Sadu, Marasabak Timur, dan Kecamatan Kuala Jambi. Ini salah seorang pelaku usaha eksportir ikan di Nipah Panjang mengatakan salah satu penyebab seringnya terputus produksi es balok karena terjadi kerusakan mesin pabrik es. Sementara ketersediaan listrik PLN tidak sampai ke lokasi pabrik. Hanya ada satu pabrik yang terjangkau arus listrik PLN, yakni pabrik yang ada di pusat pendaratan ikan Nipah Panjang. Selebihnya pabrik es mengandalkan mesin diesel. Balok es dibutuhkan untuk mengirim ikan ke luar negeri atau luar daerah. Pelaku usaha mengaku sangat membutuhkan es dalam jumlah besar. Itu pulau harapan nih Pak Panjang, kalau dapat itu yang selama ini kan pabrik es kan, pengusaha pabrik es ini menggunakan mesin sendiri. Dengan biaya-biaya sendiri yang lebih besar kan, biaya pengelolaannya. Dengan adonyon nanti listrik PLN masuk ke seberang, ke Pulau Harapan, itu bisa membantu, penemua argo es itu bisa turun. Itu berapa meter lagi kira-kira di seberang? Kalau tasiran sayo ini sekitar 200 meter. Terima kasih telah menonton!